Intro Hai guys Welcome to CipCip Channel Sebalik lagi dengan aku Raina or Madam Cip Oke, sebelumnya Aku mau berterima kasih ke kalian yang sudah Klik video kali ini, jangan lupa subscribe Comment dan like Supaya aku makin rajin lagi Bikin konten untuk kalian Oke Jadi hari ini aku mau review Dan unboxing SIF Gu Arts Naruto 99 Ini special edition Dari Naruto, aku beli ini Rp 480.000 Approve gak approvenya Worth it gak worth itnya, kita akan cek Bareng-bareng, kalau misalkan gak approve Ini akan aku buang Ketempat tambah Seperti figure yang sebelum ini Gitu Jadi, mari kita review bareng-bareng Tapi sebelum itu, kita cek dulu Boxnya Oke guys, jadi ini untuk kalian yang ingin tahu detail boxnya Tapi kalau kalian yang tidak ingin tahu, silahkan skip aja videonya Ini untuk Design Naruto Top 99 Aku suka banget, karena warnanya tuh bener-bener orange Ngejreng banget gitu loh guys Jadi warna-warna apa Bajunya Naruto Terus yang untuk bagian belakang Aku juga suka banget Ada kayak artnya gitu The Top 20 Characters Apalagi ya Ya udah sih gitu doang Intinya menurut aku boxnya tuh cukup appealing lah Cutter sudah di tangan aku ya Jadi mari kita unboxing Naruto Top 99 Oh iya, thank you juga Untuk kalian yang sudah request ke aku Untuk review Naruto Top 99 ini Aku jadi penasaran gitu Perbedaannya tuh apa Apa perbedaannya itu Oke Kayaknya sih keren ya guys Aku ekspektasi ini kayak keren banget gitu loh Dan tadaaa Oke, ini akan aku perjelas dan detail ya guys Kita dapat apa aja Nah, ini dia Parts, aksesoris Yang kita dapat Dari Naruto Top 99 Kita total dapat 6 pasang tangan Dan totalnya ada 4 faceplate nih Cuman kalau dilihat dari faceplate-nya tuh Nggak ada faceplate-nya Naruto Matanya merah Yang jadi form 9-tels itu loh guys Jadi bener-bener ini yang OG kali ya Terus udah gitu ini Aku nggak tahu ini apa Kalau di Jepangnya Tapi ini kayak bener-bener gitu kan Sebenernya ada norak sih Naruto Top 99 Harusnya kanji kali ya Kalau kanji kan kayak lebih keren gitu Nah, ini untuk kunainya Jadi, in total Lumayan banget guys Masuk ke detail ya guys ya Ini Naruto overall Detailnya menurut aku cukup bagus Terus Yes Oke Dari perbedaannya nih Kalau dari SIF Guarj Naruto yang asli Untuk pocket-nya ini tuh Bisa dicopot pasang Tapi ini tidak bisa Ini juga bisa gerak Tapi ini nggak bisa digerak-gerakin Terus Ini aku dekirin lagi ke kalian nih Supaya kalian bisa ngelihat Kalau diperhatikan ini Feast-nya Ini tuh Dari tangan-tangannya Detailnya kayak kurang tajam gitu Kurang apa ya Sharpness-nya tuh Rada kurang Kalau menurut aku Tapi detailnya tuh Sebenernya oke banget gitu Keren Nih Muka Naruto Lucu banget Hello Sebelum kita bikin 7 pose Mari kita cek dulu Untuk artikulasinya Ini part favorit aku Cek artikulasi Kita mulai dulu Dari kepalanya Nih aku deketin ya guys ya Untuk bawah Ke atas Uh Cukup elastis ya Elastis banget malah Oke oke Sekarang Tangan kiri Baunya bisa di adjust Tuh Seperti ini Kalau lengannya aku lekuk Juga elastis Ini memang sedikit kaku Tapi kakunya itu kaku kokoh ya guys ya Dan ini untuk tangan kanan Nah Bahunya juga bisa di adjust Tuh Oke Sekarang kita lihat badannya Wow Elastis sekali Untuk kakinya Paling tinggi segini Aku suka bahas sih Sama artikulasi yang kayak gini Coba kita lipat ya guys ya Untuk lututnya Untuk lututnya Dan aku paling seneng banget Sama lutut Atau kaki Yang dia itu Hampir kena kebokongnya Gitu Ini juga sama Ups Kayaknya aku terlalu bersemangat ya guys Oke Segini Aku cukup Jadi aku copot lagi Oke gak apa-apa So far aku suka banget Sama artikulasinya Untuk yang tadi Mungkin aku terlalu naik ke atas Makanya agak Rada copot Cuman overall Aku suka banget Artikulasinya bagus Poso pertama Naruto Karena faceplate nya Tidak ada Naruto yang lagi buka mulut Atau lagi kayak mau nyerang gitu Jadi ini aku pake faceplate yang ada Ini dia lagi Lompat Mau menyerang Pake kunai Untuk poso kedua Naruto akan memeluarkan jutsu Cloningannya Makanya mukanya seperti itu Rada-rada apa ya Bandel-bandel lucu gitu loh guys Poso ketiga Ini seperti gaya push up ya guys Tapi tetap dia itu Menyerang musuhnya Dengan kunainya lagi Dan mukanya Kayaknya bakalan Mengeluarkan cloningnya lagi sih Poso keempat Ini tuh wajib banget Kalau misalkan Kita lagi review Naruto ya guys ya Ini seakan-akan Dia lagi di atas Lagi terbang Sambil lari Lari ya gaya Naruto Konoha banget Dan ini nih Poso kelima Poso santai Naruto Mungkin abis dipuji ya Sama Kakashi Jadi dia kayak malu-malu gitu Poso ke-6 Atau sedang kampanye Kita kurang tahu Tapi menurut aku Untuk Gundera itu Agak sedikit norai ya Tapi Dan poster terakhir Oke guys Videonya sampai disini dulu Terima kasih banyak Untuk kalian sudah nonton Dari awal Sampai akhir Dari awal Di skip-diskip Sampai sekarang ini Thank you so much for your support You're amazing baby Subscribe to my channel Please Oke Jadi Based on Madam Chip SHF narutop 99 Aku suka sama detailnya Ini detailnya tuh udah mirip Seperti Udah mirip banget deh Cuman Memang untuk sharp Mena satu tajemnya itu kurang Detailnya Tapi udah cukup bagus Menurut aku Artikulasinya Exquisite guys Bagus banget Aku suka banget Artikulasi yang Kalo kakiya dinaikin Itu bisa sampe kayak Ke atas nih Kayak gitu nih Aku suka banget Yang bisa bikin Pose kayang Sikap lilin Jongkok Pokoknya Tiga pose itu Menurut aku Artikulasi udah keren banget Terus yang ketiga Untuk aksesoris Yang kita dapat Dari empat faceplate Dan enam Pasang tangan Itu Bagus banget Mama mia Kita jadi bisa bikin Pose yang beragam Gitu kan Nah terus yang keempat Ini penting banget nih Untuk Naruto 99 480 ribu Itu worth it Banget Bener-bener Worth it Banget Guys Worth it Boy Oke Apalagi ya Kayaknya udah Itu doangnya Oke Mari kita sudahi videonya Kalian Turang Mari kita sudahi videonya Jangan lupa Untuk follow Instagram Dan TikTok Madam Chip Untuk info giveaway Dan feel free Untuk komen Apapun itu Mau pertanyaan Atau request Figure yang Mau aku Review Atau ada Masukan Kritik Salam Kritik Saran Oh my god Dari tadi Kritik Saran Hit the comment section Guys Oke Kalau kalian Suka dengan Cid yang gue bikin Jangan lupa Like Subscribe Comment Supaya aku Makin rajin lagi Bikin konten Untuk kalian Adada Dari Tanti Ya Tanti Tanti Terima kasih.